ya kembali bersama kami dalam pro kontrak kita lanjutkan saya ke Pak Supratman ya ya meskipun tadi itu kalau kita lihat tampaknya ya tidak bisa dipungkiri juga nih KPK memang ada kelemahan juga gitu harus jujur karena entahlah apa yang yang ditemukan oleh pansus sampai lima koper tapi kita tahu juga punya banyak kelemahan dalam berbagai aspek begitu terlepas dari kami keluar dari pansus panitia angket ya para praksi partai gerim dari awal dulu saya sejak masuk di komisi tiga saya orang pertama mengkritisi bagaimana kelemahan kelahan maupun kekurangan yang di dialami oleh di dalam tubuh KPK tetapi menurut saya kelemahan-kelemahan itu itu masih seharusnya tidak perlu dibuat terlalu apa namanya didramatisir sedemikian rupa artinya masih ada perlu upaya-upaya saja baik politis maupun apa namanya dengan koordinasi itu akan memperbaiki sistem termasuk temuan-temuan BPK seperti ada penyimpangan-penyimpangan baik dari sisi barang sitaan dan lain sebagainya sebagaimana yang ditemukan oleh kawan-kawan panitia angket tapi menurut saya dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain KPK masih sangat jauh lebih baik tetapi sekali lagi saya tidak mau mencampuri ranahnya kawan-kawan dipeneti angket kita tunggu saja sampai selesai ataupun setidak-tidaknya kita berharap supaya ini kan orang berdebat sekarang dari sisi legalitasnya ini legal atau tidak buat saya ini bukan perdebatan lagi karena sekarang tugas itu ada di mahkamah konstitusi Nah kita minta secepat mungkin mahkamah konstitusi itu segera memutuskan pokok perkaranya supaya ini mengakhiri perdebatan ini kalau sekarang kan secara de facto angket ini udah jalan tak bisa kita persoalkan permintaan KPK kemarin supaya ada putusan provisi untuk menunda sementara pelaksanaan angket kan tidak dipenuhi dalam UMK itu artinya bahwa baik deyur maupun de facto nya itu sudah berjalan sampai kemudian ada putusan berikutnya yang bisa diambil nah oleh karena itu sekali lagi saya cuman ingin melihat bahwa keinginan kawan-kawan seperti yang ingin melakukan komunikasi dengan presiden memang sebenarnya lebih lebih bagus begitu karena begini setiap kali ada persoalan termasuk dalam proses pembentukan undang-undang dan lain sebagainya ini komunikasi awal itu sangat penting cuman sekali lagi harusnya presiden itu kalau mau bersikap dari awal itu harusnya bisa lebih tegas lagi sehingga ini bisa ketahuan tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan di parlemen dan itu harusnya bisa diambil dari awal oleh presiden saya Pak Margarita dulu ya memang polemik ini sudah terlanjur berkepanjangan seperti ini tidak apa-apa ini keputusan yang mahkamah konstitusi memang ini yang bisa mengakhiri ini semuanya Hai bagi saya begini soal perdebatan sekarang ada masalah dari segi ilmu hukum sepanjang belum ada keputusannya wetakannya tidak sahab janggap sah titik jadi soal perdebatan soal biasa aja apa yang tidak diperdebatan Republik ini dan di dunia demokratik jadi Sudahlah kalau saya begini ini aja malah kalau bagus dihentikan aja Pansu sudah sekarang lalu kasih rekomendasinya ke presiden tidak perlu ketemu ya Hai mengapa ya Pak baru ini Pak ini temuan kami ini 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 Pak udah selesai lalu dia mau laksanakan nanti laksanakan nanti nilai sendiri oleh ya oleh ibu Pak Surya dan lain-lain Oh begitu toh yang tadi boleh bilang saya ini bukan arbu anda saya ini presiden bos begitu kan jadi apa itu kan lain ini lain ya tapi tampilnya masih mau ketemu ke istana ini menunjukkan belum yakin akan temuannya atau bagaimana Iya sekali lagi itu kan waktu Pansu Pansus Pelindo apa ada acara menghadap presiden sebelum rekomendasi enggak ada apalagi kalau kita melihat yang fenomenal adalah Pansus Buloget sama Pansu Senturi bahkan presiden aja yang waktu itu presiden SBY pada saat Senturi itu akhirnya terpaksa gitu kan ikut atlamasi gitu karena memang pada posisi senjata pamungkas ini betul-betul hebat dan mestinya seperti Pak Fargar itu tadi kalau pempercaya diri ungini produknya yang legislatif ya sudah diselesaikan nanti dilempar ke padang kalau nanti memang bisa dibuat senjata lagi misalnya hak pernyataan berdapat presiden tidak menjalankan kan gitu kan menjalankan apa yang direkomendasikan dari Pansu Sangket ini memang namanya rekomendasikan enggak papa enggak dijalankan justru itulah kalau nanti seperti ini saya sebagai sesama pernah jadi DPR palsu gitu itu menjadi agak sayang ini menjadi degradasi semakin turun semakin turun besok lagi kesan angket itu sudah tidak seserem dulu dulu saya pernah DPRD aja hak pernyataan pendapat itu kan untuk memutus kontrakerja dengan swasta itu akhirnya disetujui dan saya tidak pada posisi kemudian saya seumur-umur meskipun pernah pimpinan sementara karena termuda waktu itu masih mahasiswa gitu saya nggak pernah mau dalam acara dalam satu ruangan ruangan VIP untuk bersama-sama dengan wali kota dalam rangka menuju itu kita minta ruangan sendiri enggak mau bersama-sama untuk menjaga marwah itu sebenarnya terus terang aja Pak Margarito saya agak anu apa agak sayang agak-agak anu apa posisi DPR sekarang pada posisi malah justru kekuasaannya sangat tinggi punya hak anggaran hak anu legislasi dan hak pengawasan malah justru dipakai hal-hal yang menurut saya menjadi agak turun gitu mungkin ini untuk mohon dukungan begitu kalau memang pede malah justru di saat itu lebih tinggi dari eksebutif kalau hak angeti itu kan kepada presiden malahan justru nya kan gitu kan atau karena memang butuh dukungan ini memang agak berbeda ini agak berbeda objeknya ini kan sesuatu hal yang baru kalau dulu kayak senturi kemudian bulog itu kan memang pansusnya ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah presiden dan ini bisa berujung kepada hak menyatakan pendapat dan itulah yang terjadi kepada Gus Dur kemarin tapi kalau persoalan sekarang ini kan objek yang baru pertama kali terjadi sebuah ada hak angket yang objeknya adalah tidak berada di wilayah eksekutif saya tidak tahu nanti soal anunya kan Pak Margarito yang lebih lebih anukan lebih bisa menafsirkan itu Nah kalau ini kemudian ternyata nanti putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa seluruh lembaga-lembaga negara ini itu menjadi objek daripada hak angket wah ini DPR bisa semakin rame nanti di kemudian hari nah tetapi sekali lagi buat saya kan menjadi repot apa yang akan mau dilakukan hak menyatakan pendapat sementara objeknya adalah KPK kalau kemudian ini ditujukan kepada presiden tetapi lebih menarik lagi apakah mungkin hak menyatakan pendapat itu akan diminta oleh DPR untuk dilakukan itu padahal seluruh panitia angket sekarang ini adalah partai pendukung pemerintah baik nah ini sesuatu hal yang agak sulit tapi kan Bapak kan tahu dalam politik itu kawan pagi sore lawan kan bisa jadi baik-baik malamnya kawan lagi kan bisa jadi saya tahu nih Pak Andi jangan lupa bagaimana kalau Ibu Megha hendak mencalonkan Bapuan misalnya anak-anak bisa hitung juga itu saya juga begitu baik baik kita harus begini lagi nanti kami akan kembali selama bersama-sama berikut ini